Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Desa Kaluku memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para peserta turnamen yang hadir tempat ini mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat kita maksimalkan demi mencari atau mencari generasi-generasi mudah yang berbakat khususnya di bidang olahraga dalam hal ini sepak takro dan selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Pitumpanua kepada Bapak yang mewakili Kapolsek Pitumpanua Bapak Babinsa Desa Kaluku atas kehadirannya di tempat ini mudah-mudahan kehadiran Baliau dapat kita jadikan suatu wadah untuk keberhasilan acara kita pada sore hari ini Bapak Ibu yang kami hormati ucapan terima kasih juga kepada para panitia yang telah berpartisipasi melaksanakan kegiatan ini mudah-mudahan tugas Baliau atau kerja Baliau dapat berlaksana atau berhasil secara maksimal dan selanjutnya ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana kegiatan ini ada suatu hal yang tidak berkenan di hati terutamanya kepada para peserta turnamen ini turnamen ini kita laksanakan semata-mata untuk ajang selaturahmi untuk kita khususnya sepak takro untuk mencari bibit-bibit atau generasi-generasi karena di suasana COVID-19 ini acara turnamen-turnamen seperti ini tidak pernah apa-apa jarang dilaksanakan jadi melalui ajan ini atau turnamen ini mari kita membangun silaturahmi jangan munculkan sesuatu hal yang tidak berkenan mari kita laksanakan kegiatan-kegiatan ini tanpa suatu permasalahan kita selesaikan dengan kepala apa namanya kepala sehat terima kasih dan selanjutnya seperti ini untuk memberikan sambu tanah sekian selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih turnamen sepak takroh kalugukup yang kami hormati satu seraku seraku peserta turnamen sepak takroh di kalugukup ini serta para hadiring yang kami hormati syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini untuk melakukan salah satu turnamen sepak takroh kalugukup pertama di kalugukup di kecematan Pidun Penua ini dan ke-19 tapi pemerintah sudah membuka ruang untuk berbagai kegiatan dengan dasar harus kita masih mematuhi prokes yang sudah digariskan oleh pemerintah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Bapak-Ibu yang kami hormati kami sangat mengapresiasi Bapak-Ibu dan seluruh penitia terselenggeranya turnamen sepak takroh ini kalugukup pertama walaupun ini kita tunda selama satu tahun karena pandemik 2020 kemarin sekarang ini walaupun masih pandemik tapi sudah melandai tapi kita masih masuk level 3 itu keputing wajah ini jadi kami sangat mengerapkan kepada Bapak-Ibu kita selalu tetap memetuhi protokol kesehatan sehingga tidak terjangkit dan kita mengupayakan dipaksin paksin 1 dan paksin 2 untuk menjaga kekebalan tubuh Bapak-Ibu selaku masyarakat yang ada di Kecamatan Pekun Penuh begitu juga di luar daripada Kecamatan Pekun Penuh Bapak-Ibu yang kami hormati kegiatan kita pada hari ini kami sangat mengharapkan sportivitas kita kita menjaga silaturahim apa yang disampaikan tadi Bapak-Kepal Desa kita melakukan hal semacam ini membuka turnamen bagaimana silaturahim dan mendapatkan bibit-bibit generasi muda nanti akan bisa mengangkat nama baik Kecamatan Pekun Penuh pada dunia dan khususnya di Desa Kaluku ini kepada generasi-generasi kita bibit-bibit kita yang bisa ikut dalam turnamen baik di turnamen Porda Praporda maupun tingkat nasional dan menutup kemungkinan seperti kemarin waktu PON di Pepuang ada salah satu warga kita di Kecamatan Pekun Penuh ini membawa nama baik Kecamatan Wajo wakili sosial selatan itu salah satu cabaran olahraga di pertandingkan di PON di Pepuang dan halal minggu mendapatkan medali mudah-mudahan kita di Kecamatan Pekun Penuh ini di desa Kaluku ini ada hal seperti itu sehingga juga dapat mengangkat mengharungkan nama baik Kecamatan Pekun Penuh Bapak 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 yang kami hormati tadi hanya pesan kami selaku Pemerintah Kecamatan Penuh Pekun Penuh karena turnamen ini kami dari pemerintah baik dari Kepulsa maupun dari Dan Ramil selalu mengawal untuk pelaksanaan kegiatan ini yang diharapkan mulai pembukaan sampai nanti pelaksanaan penutupan kita mengharapkan selalu berjalan lancar tidak ada riak-riak yang bisa mengganggu pelaksanaan kegiatan kita mulai hari ini sampai seterusnya penutupan nanti tanggal 4 insyaallah ini juga kami pesankan kepada Bapak Wasid selaku pemimpin memimpin pelaksanaan pertandingan kita harus sportivitas begitu juga berlaku secara profesional memimpin pertandingan sehingga dalam peserta tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu dalam pelaksanaan stepa takro ini jadi selaku pemerintah Kecamatan Petun Puan uang mencapkan terima kasih mudah-mudahan kegiatan kita ini berkelanjutan pada Kekukap selanjutnya karena rencana ada pergilir diharapkan tiap tahun kita laksanakan mulai tanggal tepat pada 28 Oktober harus untuk pemuda misalnya nanti tahun depan lagi akan kita melaksanakan semacam ini dan memudahkan makin hari makin tahun makin bagus makin sukses kegiatan kita seperti ini mungkin yang perlu kami sampaikan lebih kurangnya mohon dimaafkan wabillahi topu assalamualaikum warahmatullahi pulang lagi tiga kali tiga kali balas si amin antar ini lanjutnya pakani pakani pakani